Intro Shalom Bapak Ibu dan Teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat hari minggu Apa kabarnya? Saya harap Bapak Ibu dan Teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat Walaupun kita masih beribadah secara online seperti ini Saya harap itu tidak menunturkan sukacita dan nama sejahtera yang kita rasakan ya Bapak Ibu dan Teman-teman semuanya Sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan pokok-pokok Pak Padma Untuk yang pertama, ibadah hari ini merupakan kerjasama antara sinode dan lifeline Apa itu lifeline? Itu merupakan wadah kesekutuan untuk pemuda-pemudi GKP Yang khususnya berada di Bandung untuk kita bertungguh bersama dalam Kristus Dan yang kedua, untuk Bapak Ibu Saudara, jika ingin memberikan persembahan, dapat memberikan kerekening gerejanya masing-masing Dan yang ketiga, ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Hariman Dan terima kasih atas pelayanannya Mari kita masuk ke dalam kebaktian dengan hati dan mata yang tertuju kehadiran Tuhan yang Maha Kudus Yang merupakan sumber hidup kita Untuk itu, saya undang Bapak Ibu dan Teman-teman semua untuk mengambil waktu saat ini Amin Bapak Ibu dan Teman-teman semuanya Sekarang saya undang untuk bangkit berdiri Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita memulai ibadah di kesempatan ini Dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Amin Kasih kerunian dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara Nasku pimpin kebaktian hari ini diambil dari 2 Tesamanika 3 ayat 3 Yang berpunyi demikian Tetapi Tuhan adalah setia Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat Bapak Ibu dan Teman-teman semuanya Mari hari ini kita sadari bahwa Tuhan itu setia Dan Ia yang pegang kendari segala hidup kita Dengan menyanyikan lagu dari KJ 405 Tuhanlah Surya Hidup Tuhan Surya Hidup Asal kau ada yang lain tak perlu Siap malam engkau ku kenal Di hati aku Di hati aku Jiwaku tenang Engkau lah ritmaku Firman hidupku Firman hidupku Kau bersertaku Kau bersertaku Tau aku serpamu Hidup aku Aku anakmu Denganmu Tuhan Ku sanggupenmu Bapak ibu dan teman-teman semuanya Mari kita bersatu hari dalam doa syukur Tuhan Yesus yang baik Bapak kami Allah kami Terima kasih ya Tuhan Untuk kebaikanmu dan kasih setiapmu ya Bapak Hari ini ya Bapak Kami mau siapkan hati Dan memfokuskan pikiran kami Untuk datang kembali ke hadiratmu ya Bapak Kami kembali Mau merindukan ya Bapak Hadirannya Tuhan Suka citanya Tuhan Dan kami Tuhan rindu Untuk mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Kiranya Tuhan yang berkati selalu Ibadah hari ini ya Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Ruh Kudus Amin Mungkin dalam kehidupan Mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman semua Seri kali berbuat kesalahan Dan mungkin kesalahan itu yang dibuat mempercewakan Orang-orang di sekitar kita Maupun kesalahan itu mempercewakan hatinya Tuhan Tapi Jangan khawatir tentang itu Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan Bahwa jika kita mengaku dosa kita Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan diri kita dari segala kejahatan Jadi hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Untuk itu saya undang Bapak Ibu dan teman-teman Untuk mengaku dosa secara pribadi Bapak Ibu dan teman-teman Tuhan ku bila hati kawan ku Terluka oret di kau jamu Dan teman-teman ku Dan teman-teman ku Bikian yang kututu berjalan Ambul di mana Dan hari ini aku bertambah Setelah padamu bapak Setelah berikan aku masyikmu Meska amin 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 Tuhan telah melakukan Karyanya yang besar bagi kita Dengan mati di kayu salib Untuk menembus semua dosa manusia Jadi hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Mari kita hidup dalam kemenangan Dan sukacita Mari kita nyanyikan lagu Berlimpah sama kita di hatiku Dari PKJ 216 Berlimpah sama kita dan teman-teman semuanya Aku bersyukur 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 kita Berlimpah sama kita dan teman-teman semuanya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Hari ini mari kita siapkan hati kita Dan pikiran kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Kasih setiangmu Kasih setiangmu Kasih setiangmu yang merasaku Berlimpah sama kita dan teman-teman semuanya Lebih tinggi dari langit rilu Kebaikanmu yang takau nyatakan Itu yang orang dari lantai Berlimpah sama kita dan teman-teman semuanya Berlimpah sama kita dan teman-teman semuanya Berlimpah sama kita dan teman-teman semuanya Semuanya aku bikin Tuhan Jari biji bagi aku Dengan apa kamu berpahas Tuhan Selagi puji dan suara 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 Allah yang baik Selagi puji dan suara Selagi puji dan suara Yaitu Selagi puji dan suara Dengan kemuliaan Selagi puji dan suara 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 puji dan suara Akhirnya kita harus tinggal di rumah dulu Main laptop, main game, main handphone Setiap hari mengulang rutinitas yang sama Dan itu sangat-sangat membesarkan Mama dan papa, orang tua, apa lagi? Harus mikir makan tiap-tiap hari Sementara barangkali pendapatan kini berkurang banyak Karena itu, saudara-saudara Di rumah saja di masa pandemi ini Membuat banyak orang mengalami gangguan mental Bagaimana kita mengikapi situasi dan kondisi yang ada Bahkan kita mau berani untuk melangkah ke depan Dengan penuh semangat, dengan raya cua yang besar Dan hari ini, saudara-saudara, teman-teman, bapak ibu saudara semua Kita mendapatkan satu kabar baik Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus Sang keraja kita Yang kita rayalkan hari kenaikannya ke surga Ternyata berdoa Untuk kita Memang pembacaan tadi Begitu jelas dikatakan Setelah Yesus berdoa untuk dirinya Supaya ia dipermuliakan oleh bapaknya Yesus kemudian berdoa Bagi para murid di tengah-tengah dunia Saat para murid menghadapi persoalan, tantangan, bahkan ancaman Penderitaan yang berat Menariknya Yesus berdoa Bukan supaya mereka dicaput dari dunia Bukan supaya mereka dianggap dari dunia Tapi supaya mereka tetap di dalam dunia Alam memelihara mereka Dari doa Yesus itu Kita mengetahui isi hati Alam Kita memahami bahwa begitu besar cinta Tuhan untuk kita Sehingga Ia Terus menjaga dan memelihara Di tengah-tengah berbagai tantangan Nah saudara-saudara Dengan doa Yesus tadi Mari kita bangkit Kita bangkit dengan satu kayak gini Bahwa Pemeliharaan Alam Akan membawa kita Melewati masa pandemi Karena itu Mari kita tetap bersama Anak-anak Pemuda, remaja, orang tua Kita terus bersama Kita tidak memiliki pilihan yang lain Kesabaran itu akan memberikan kepada kita kekuatan Bahkan kesabaran itu akan meningkatkan imunitas kita Sehingga kita akan terhindar dari sakit-penyakit Yesus mendoakan kita Jadi teruslah bersama Yang kedua Saudara-saudara Teruslah berjuang Sebagai orang muda mungkin mimpi kita hari ini terhenti Karena pandemi Tetapi Jangan berhenti untuk bermimpi Jangan lelah untuk terus berjuang Kenapa? Karena Allah merancangkan masa depan yang baik untuk setiap kita Karena itu Pandemi membuat kita menarik nafas dulu sejenak Menghimpun tenaga Lalu Kita kembali Berjuang Merahir masa depan Indah yang Allah siangkan Anak-anak Remaja Teruslah berjuang Teruslah Belajar Lalu akhirnya yang ketiga Yang terakhir Dan doa Yesus tadi Dikatakan Dia berdoa Supaya para muridnya Menjadi satu Sama Seperti Aku dan Bapak Adalah Sama Maka Kita juga Perlu Terus menerus Mengembangkan Yang namanya Belarasa Kita saling mengisi Saling melompang Satu dengan yang lain Jadi hari ini Sedara-sedara Dari doa Yesus Ada Tiga B Yang kita Hendak Belajar Yang satu Bersabar Yang kedua Berjuang Yang ketiga Teruslah Berbela Merasa Hari ini Sedara-sedara Kita Yang muslim Juga Merayakan Idul Fitri Supaya kita Tidak Bosan Di rumah Saja Mari kita Berbagi Ucapan Selamat Untuk mereka Mari kita Bertelfon Dengan mereka Sedara-sedara Kita yang Berbeda Keyakinan Kita Ucapkan Selamat Bahkan Kalau ada Sedikit Kue Yang kita Punya Jangan Sungguh Kalian Berbagi Sehingga Lewat Kebaikan Kebaikan Yang kita Berikan Ada Sedum Yang Terus Berat Ada Kegembirahan Ada Suka Cinta Yang Terus Kita Rasakan Dan Bukan Kehati Yang Gembira Adalah Obat Obat Yang Manjur Untuk Kita Selamat Terus Menganjutkan Kehidupan Terus Lama Sabar Terus Lama Jual Terus Lama Berbira Merasa Karena Dua Doa Yesus Untuk Kita Untuk Anda Semua Dan Untuk Saya Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Berkati Terus Kerja play Zai Selamat malam 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 Biarlah Selamat malam 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 Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sekarang kita akan menerima pemutusan dan percayaan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini akan selesai namun hidup yang beribadah belum selesai. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam hidup sehari-hari dengan melakukan kebenaran firman yang telah kita dengar. Dan kini terimalah berkat yang akan menolong, memempukan, dan menyertai kita sampai ke masa depan. Damai dan cinta menjagamu Mulai hari ini ke masa depan Seperti air hidup mengalir Damai dan cinta menjaga langkahmu Amin 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 Ibadah hari ini kita sudah selesai Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, saya kasih waktu untuk bersatu. Oke Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, selamat hari Minggu Terima kasih Sampai ketemu minggu depan Bye bye Sub indo by broth3rmax Kampungan Segungnya Sampai ketemu minggu depan Terima kasih Sampai ketemu minggu depan Terima kasih Sampai ketemu minggu depan